DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna pagi tadi. Undang-Undang yang merupakan perwujud dan aspirasi masyarakat, termasuk asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia ini, disepakati oleh seluruh fraksi di DPR RI. Ketua Balik DPR RI Supratman Andiaktas mengatakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini terdiri dari 26 perubahan, diantaranya mengenai perubahan masa jabatan kepala desa. Setelah menerima berbagai masukan, Supratman mengatakan DPR dan pemerintah menyepakati perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Ada beberapa materi muatan yang kita perbaiki, baik menyangkut soal masa jabatan kepala desa dari 6 tahun kali 3 sekarang menjadi 8 kali 2. Ya sebenarnya kalau di desa kami mengusulkan malah 9 kali 2, karena memang di desa itu kan konflik pasca pemilihan itu luar biasa ya. Dan karena itu memerlukan sebuah konsolidasi yang agak panjang dalam rangka untuk melakukan konsolidasi di tingkat bawah. Nah karena itu, tapi pemerintah berkeinginan untuk 8 tahun, yaudah kita setuju 8 tahun. Lebih lanjut, Supratman meminta pemerintah mensosialisasikan dan segera menyiapkan aturan turunan dari Undang-Undang Desa, agar manfaat pembentukan Undang-Undang tersebut dapat dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat dan perangkat desa. Vincent dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan.